Sempat jadi boyband sukses, Blue dikabarkan sedang alami kebangkrutan. Kamu sedang ada di channel Jait Brennan, kita akan membahas tentang Blue. Generasi yang lahir di era 90-an mungkin familiar dengan keempat penyanyi keren ini. Mereka adalah Blue, boyband asal Inggris yang sempat meraih masa jaya di era 2000-an. Grup yang terdiri dari Anthony Costa, Duncan James, Lirian dan Simon Webe ini sempat menjadi saingan grup yang lebih senior seperti Westlife atau Boyzone. Lagu-lagu mereka seperti All Risa, One Love atau Yuma Cake Mewana sempat jadi hits yang meraih hasil manis di cat maupun penjualan. Saat ini nama besar mereka memang sudah terpendam oleh datangnya para artis baru. Namun mereka masih solid dengan formasi yang sama, melalui jatuh bangun karir bermusik. Baru-baru ini Blue dikabarkan tengah terlilit masalah finansial. Mereka pun menyatakan diri bangkrut dan mengalami masa-masa sulit. Seperti apa perjalanan mereka? Debut Blue diawali dengan multi-platinum. Anthony, Duncan, Lee dan Simon mengawali karir mereka di tahun 2000. Saat itu pamor boy band seperti Westlife atau NSYNC sudah mulai meredup dan mereka merebut Spotlight sebagai grup baru yang menjanjikan. Bahkan album debut mereka, All Risa sukses meraih multi-platinum dan terjual sekitar 800 ribu copy. Empat single di album pertama mendapat reaksi positif, sebut saja All Risa, Too Close, If You Come Back, dan Best In May. Blue, dari sukses hingga bangkrut, Foto, The National. Punca kejayaan, Blue kembali telurkan megahits. Sukses besar dengan album pertama, Blue makin bersinar di album berikutnya. One Love jadi salah satu single terpopuler Duncan DKEK. Secara total dari single dan album, angka penjualan mereka melebihi 5 juta copy. Pencapaian mereka datang dari popularitas lagu-lagu seperti Sorry Seems To Be The Hardest World, One Love, dan Uma Kek Mewana. 2005, ketika Blue berhadapan dengan Hiatus. Tak mudah mempertahankan kesuksesan di industri musik. Kesuksesan di masa lalu bukan jaminan seorang artis atau grup bisa terus eksis dan digemari banyak orang. Pada 2004, Pamor Blue perlahan meredup sebelum mereka merilis Best of Blue, album yang memuat karya-karya terbaik dan yang belum sempat dirilis. Beberapa personel juga mulai tergoda bersolo karir, yang berujung pada vakumnya Blue pada 2005. Komebak Blue, nostalgia di kontes menyanyi Eurovision. Tahun 2009, Blue sempat mengumumkan rencana untuk Komebak. Sayangnya hal itu urung terwujud hingga pada 2011 mereka mewakili Inggris diajang menyanyi antar Eropa, Eurovision. Banyak yang merindukan Kipra Blue dengan lagu-lagunya yang variatif. Untuk itu tahun 2012 keempat penyanyi keren ini menggelar tur di beberapa negara Asia seperti Manila dan Singapura. Buka-bukaan, Blue akui bangkrut bukan karena gagal berinvestasi. Tahun 2015 Blue kembali jadi sorotan karena beberapa personelnya menyatakan diri bangkrut. Saat itu Simon DKK menyebut gaya hidup boros serta investasi yang gagal jadi penyebabnya. Lagi pula kesuksesan Blue di masa lalu juga tak bisa diraih kembali. Namun pada tanggal 18 Oktober kemarin pelantun Guilty ini membuka alasan sebenarnya mereka bisa kehabisan uang. Ternyata permasalahan justru datang dari manajemen mereka terdahulu, bukan karena kami boros dan gagal berinvestasi, kami dituntut oleh manajemen yang mencoba merampas hidup kami, jadi kami terpaksa membekukan perusahaan. Mereka mengejar kami satu per satu dan mengambil semuanya, kata Duncan dalam program This Morning. Terima kasih telah menonton!